Semua dari Wingsfoot Intro Saudara pembangunan di Bukota Nusantara, IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut Bahkan target terdekat pemerintah, IKN bisa menjadi lokasi pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Agustus mendatang Sejumlah infrastruktur untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia direncanakan rampung bulan Juli Nantinya sebanyak seribu petugas upacara akan hadir dan menginap di hunian yang disiapkan untuk para-para tur sipil negara yang bertugas di IKN Ya dan inilah saudara lapangan IKN yang sedianya akan digunakan untuk lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang Presiden Jokowi Dodo berharap pembangunan bisa selesai sesuai jadwal mengingat sebenarnya Jokowi sudah sejak lama ingin bisa melaksanakan upacara HUD RI di IKN Selain lapangan upacara Istana Presiden termasuk Kantor Presiden serta Bandara VPIP direncanakan selesai dan menjalankan uji coba pada Juli mendatang Menurut Bapak Nas RI pembangunan TAP 1 Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 80,82% Sementara Presiden Jokowi berseloroh bahwa dirinya akan mulai berkantor di IKN jika bandara dan jalan tolnya sudah bisa digunakan Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono disebut terlebih dulu akan berkantor di IKN yang ini pada Juli nanti Saat ini proses persiapan fasilitas pendukung di IKN juga terus disiapkan seperti fasilitas pendidikan kesehatan ataupun hunian Dalam jengka waktu kurang lebih 10 tahun Presiden memperkirakan IKN akan menjadi kota yang lebih hidup Ya di tengah proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung IKN rencana pemindahan para aparatus sipil negara ke pusat pemerintahan Indonesia ke depan tengah dikodok Sekitar 47 tower dibangun dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun ini yang nantinya akan digunakan sebagai hunian para SN Selain hunian pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus Namun rinciannya masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Menteri Penaigunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asur Anus bilang dalam pemindahan tahap awal akan ada 11.916 ASN yang dipindahkan ke IKN disusul sekitar 6.000 orang di tahap 2 dan 14.000 lainnya di tahap 3 Tentunya sambil memperhatikan jumlah ketersediaan baik hunian maupun fasilitas penunjang lain Juli akan selesai 12 tower kemudian September 21 berarti 33 ditambah November 14 berarti 47 selesai kira-kira di akhir November sehingga pergeseran ASN ke sini dari hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli Nah, JSM tengah bersiap untuk pindahan ke IKN dan lagi para anggota DPR Badan legislasi DPR justru sempat mengusulkan ke pemerintah agar DPR tetap berada di Jakarta ales tidak ikut pindah ke IKN Uslan ini muncul saat DPR menggelar pembahasan RUU daerah khusus Jakarta bersama pemerintah Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baydowi bilang pihaknya mengusulkan adanya ketentuan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi namun anggota komisi dua DPR fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya punya usulan lain menurutnya DPR bisa dipindahkan ke IKN tetapi paling terakhir saja pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja Pak Tua pembangunannya karena kan kita melihat bahwasanya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun di buku kota negara itu semenikian masih disembahkan besar jadi kita harus mengalah memberikan prioritas prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah ada yang semangat mau buru-buru menempati IKN agar ibu kota Nusantara itu segera beroperasi dan berkembang sebagai pusat pemerintah negara namun jangan salah ada juga loh yang merasa berat untuk pindah ke sana dengan berbagai alasannya kalau kata menteri POPP besoknya di Mulyono sih gak mau pindah ke IKN rugi pasalnya berbagai fasilitas telah disiapkan di sana yang harapannya bisa menunjang operasional pemerintahan juga kebutuhan hidup sehari-hari nah bicara soal fasilitas sodara ini kita kulik sedikit apa saja sih yang terdapat di rumah dinas para menteri di ibu kota Nusantara dari informasi yang kami himpun rumah-rumah dinas menteri di IKN terdiri dari dua lantai dan satu basement total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi ruang pertemuan ruang kerja ruang keluarga dapur garasi dan area barbeque dengan mengusung tema open space rumah tersebut juga menggunakan panel surya sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi serta dilengkapi dengan mebel lengkap tak lupa penggunaan teknologi seperti kunci rumah yang bisa dibuka dengan sidik jari hingar-bingar sebuah ibu kota negara seperti yang selama ini diterlihat Jakarta tampaknya tidak akan tampak di ibu kota Nusantara Kelak dengan kondisi smart for city tata kelola IKN akan memprioritaskan pejalan kaki pesepeda hingga transportasi publik Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sekedar membangun gedung pemerintahan melainkan dapat membangun tata kehidupan yang lebih baik IKN sendiri mengusung gagasan dimana 70% areanya dipersiapkan untuk menjadi area hijau dan rencananya 80% menggunakan energi hijau dengan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara dan untuk mendukung keberlangsungan IKN pembangunan wilayah sekitarnya atau daerah penyangga pun terus diupayakan menurut pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik pengembangan di sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah ketahanan pangan pemenuhan warga IKN persoalan tingginya biaya hidup pun kemudian menjadi persoalan yang mulai kerap dibicarakan di wilayah sekitar IKN sebagai wilayah penyangga ibu kota negara Nusantara berdasarkan pengakuan salah satu pekerja di salah satu daerah penyangga IKN kota Balikpapan tingginya biaya hidup di wilayah tersebut antara lain terasa dalam hal konsumsi serta tempat tinggal nah sementara pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan tingginya biaya hidup antara lain dikarenakan daerah-daerah tersebut seringkali bukalah daerah penghasil komoditas pangan sehingga biaya untuk mendatangkan bahan-bahan pangan itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya komponen biaya hidup oh kos dan biaya itu kayaknya mahal banget di Balikpapan dan di IKN ini kayak saya kan saya ini anak kos-kosan kebetulan saya juga peran tahu saya dari Bontang terus untuk kayak kos-kosan itu disini tuh 1.800.000 untuk satu bulan untuk makan itu sehari itu 150.000 untuk mengakalinya seperti apa Mbak? kalau saya sih kayak cari-cari kayak contohnya ini kayak event hari ini saya cari buat sampingan-sampingan diarah yang tidak penghasil tentunya harus mendatangkan bahan-bahan dari luar di daerah kita sendiri contoh kebutuhan pangan atau bukanlah diarah penghasil beberapa komoditas pangan ya begitu juga yang lain nah ini membuat apa biaya hidup mahal karena apa? ya harga-harga didatangkan karena kos transportasi itu kan tinggi Saudara pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan secara bertahap diantaranya pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1 yang kontrak kerjanya telah dimulai sejak 2021 proyek jalan tol ini pun merupakan salah satu yang ditargetkan untuk selesai tahun ini Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan pembangunan tol 3B yang diperkirakan sepanjang 55 km akan selesai pada Juni 2024 dan akan menghubungkan Balikpapan dan IKN serta nantinya dapat memangkas separuh waktu perjalanan Balikpapan ke IKN dengan total waktu tempuh 50 menit selain itu ada juga bendungan sepaku semoy yang digadang-gadang akan menjadi sumber air utama di IKN bendungan ini akan memiliki kapasitas 2000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik yang direncanakan untuk wilayah Balikpapan dan harapannya bendungan sepaku semoy juga bisa menjadi sumber daya listrik dengan dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya terapung berkapasitas 100 MW sementara istana presiden yang akan menjadi tempat presiden berkantor juga hampir rampung saudara dengan proses pembangunan telah lebih dari 70% kantor presiden baru ini diharapkan bisa menjadi ikon terutama dengan adanya burung garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah IKN oke bicara soal IKN bukan hanya memindahkan ibu kota negara melainkan juga soal perekonomian khususnya investasi saat ini saudara realisasi investasi di bukota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024 nah Kepala Autorita IKN Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah sementara realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah pemerintah masih terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan menjanjikan berbagai kemudahan dan kembali kembali lagi tentang kesiapan IKN Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan optimistis bahwa pacara peringatan HUD ke-79 RI tahun ini dapat digelar di Ibu Kota Nusantara Luhut bilang sudah sekitar 80% proses pembangunan diselesaikan selain meninjau proses pembangunan IKN ia juga menyoroti soal percepatan pengadaan lahan menurutnya itu merupakan salah satu hal yang krusial dan harus segera diselesaikan masyarakat pun menanti seperti apa kiranya Ibu Kota Indonesia yang baru semoga semua target pembangunan bisa tercapai dan IKN bisa segera beroperasi IKN kini terus mempercantik diri agar bisa optimal digunakan seperingatan Hari Kemerdekaan RI nanti Permintaan rujuk ditolak seorang prianekan membakar mobil mantan istrinya yang terparkir di depan minimarket Majalengka Jawa Barat informasi selengkapnya berita utama segera kembali selamat menikmati